Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo everyone, I'm Fatma Hajar Islamia One of the teacher of SD Muhammadiyah 2 KKB Kersi My happiness come from here Menjadi guru adalah ladang kebahagiaan Menjalani hari-hari yang dekat dengan ilmu pengetahuan Proses berbagi dan sungguh-sungguh dalam berdedikasi Tak lain membawa harapan besar untuk kemajuan pendidikan Melahirkan inovasi untuk mengalihkan persepsi dari tantangan menjadi peluang Melalui kegemaran berliterasi dan berpemikiran terbuka Merupakan kunci untuk mencapai kebaikan dan juga kebahagiaan Perjalanan tahun 2021 mengukir hal yang luar biasa bagi saya Dalam dunia pendidikan dan juga persyarikatan Sebagai guru dan juga kader Muhammadiyah Aktivitas dan upaya kontribusi senantiasa diupayakan melalui pengembangan diri Di antaranya, pada bulan Maret tahun 2021 Saya didapuk sebagai pembicara dalam forum Imawati Inspirasi Yang diselenggarakan oleh Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Universitas Muhammadiyah Surabaya Pada bulan yang sama, saya pun didapuk sebagai narasumber Dalam International Women's Day Forum Yang diselenggarakan oleh IMM Universitas Muhammadiyah Gersi Pada bulan April 2021 Saya pun didapuk sebagai pemateri dalam forum Imawati Yang diselenggarakan oleh IMM Universitas Negeri Surabaya Yang bertajuk meneladani Siti Walida sebagai perempuan pelopor dalam bidang pendidikan Pada bulan yang sama, saya pun didapuk sebagai salah satu pembedah Buku Panduan Imawati yang diselenggarakan oleh Imawati Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kabupaten Gersi Pada bulan Mei tahun 2021 Alhamdulillah saya dinobatkan sebagai juara satu Lomba Cipta Baca Puisi Tingkat Nasional Dan pada bulan Juni tahun 2021 Alhamdulillah saya berhasil menggerakkan kader IPM sekabupaten lamungan Untuk menuliskan bunga rampai narasi Imawati Sebagai kado pada milan IPM ke-60 Pada bulan berikutnya Yakni bulan Oktober tahun 2021 Saya pun didapuk sebagai salah satu narasumber dalam forum Imawati Yang diselenggarakan oleh PC IPM Lamongan Kota Dengan tema meningkatkan produktivitas muslima di era industri 4.0 Dan di awal bulan November ini Ini akan segera terbit buku antologi inspirasi cinta Yang disusun bersama atas dasar cinta dan kasih terhadap peliterasi Menjaga amanah persyarikatan merupakan suatu hal yang luar biasa Khususnya dalam bidang pendidikan dan juga kemanfaatan bagi umat dan bangsa Dengan turut aktif berperan dalam organisasi otonom atau orto Muhammadiyah Di antaranya saat ini saya merupakan ketua bidang Imawati Pimpinan Daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kabupaten Lamongan Yang dalam prosesnya Alhamdulillah dapat bersama-sama menerbitkan antologi narasi Imawati Sebagai wujud, dedikasi dan kesungguhan Imawati Lamongan Untuk memberikan yang terbaik untuk ikatan pelajar Muhammadiyah Saya pun merupakan ketua bidang Imawati Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kabupaten Gersik Yang dalam prosesnya telah menuliskan Imawati Inspirasi sebagai buku antologi Yang menjadi acuan bersama dalam pergerakan Imawati atau perempuan Perempuan muda Muhammadiyah di Kabupaten Gersik yang dilaunching pada tahun 2020 lalu Dan di penghujung masa jabatan di bulan Oktober 2021 lalu Saya menjadi founder dari perdirinya Kops Imawati Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kabupaten Gersik Dan hingga sekarang Alhamdulillah saya menjadi kontributor aktif di PWMU.co Serta merupakan anggota Departemen Kader di Pimpinan Daerah Nasi Atul Aisyah Kabupaten Gersik Mencintai diri, profesi, dan juga selalu berkontribusi untuk bermanfaat Bagi umat dan bangsa merupakan karunia yang luar biasa dari Allah SWT Bersama Berlian School menciptakan pembelajaran dan dunia pendidikan yang menyenangkan Dengan kekuatan, keimanan, dan juga keilmuan Demikian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh